selamat menikmati menggulungkan perbahasan beliau beberapa MP daripada pemangkang seperti MP Muar, MP Araw, MP Pendang yang mengajukan soalan soalan yang populis soalan yang berbentuk politik dan juga sindiran daripada mereka sahabat semua tapi dengan tenang YB Rafi Zerabli menjawab dan melipat habis MP Muar yang saya katakan membuat kenyataan-kenyataan populis MP Araw pula cuba bermain politik dengan mengaitkan berkaitan dengan TikTok MP Pendang pula sahabat semua kita boleh nampak sindiran yang diberikan kepada YB Rafi Zerabli namun dengan tenang seperti yang saya katakan YB Rafi Zerabli memang seorang yang genius membalun dan juga melipat ketiga MP daripada pembangkang ini jadi menarik untuk kita lihat dan juga dengar sahabat semua jawapan daripada YB Rafi Zerabli jadi tanpa buang masa boleh dilakukan dan pada pelaksanaan projek Rintis dalam tahun 2024 itu akan menilai keberkesanan dan ketersediaan dasar tersebut dan pihak kerajaan mengalung-alungkan sebarang pandangan dan cadangan daripada ahli-ahli yang berhormat semasa pembentangan dasar gaji progresif pada 30 November ini nanti kita kena ikut giliran Muar dulu Araw oleh kerana saya baru keluar hospital saya minta 5 minit lagi tadi sudah 5 minit setuju Muar Araw dan pendat terima kasih dia seorang menteri jadi bagi peluang tuduklah Araw menteri ini penting 10 minit terima kasih yang berhormat menteri dalam belanjawan yang dibentangkan baru-baru ini kerajaan mengumumkan bahawa mereka akan menarik semula subsidi diesel secara berperingkat tetapi perincian secara berperingkat itu tidak didefinisikan persoalan saya hari ini kerajaan membelanjakan lebih 13 bilion ringgit setiap tahun bagi subsidi diesel dan bagi setiap liter dalam 1.60 rakyat sedang tanya adakah pelan kerajaan untuk mengapungkan harga diesel mulai tahun depan selepas pangkalan padu telah siap dengan bantuan cash transfer one go atau adakah dasar kerajaan secara berperingkat tersebut bermaksud untuk naikkan harga harga bumbung diesel daripada tahun ke tahun apa perincian secara berperingkat itu terima kasih 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 Kedua-dua belah pihak kerajaan dan pembangkang nampaknya bersetuju bahawa negara tidak boleh melengahkan lagi beberapa reformasi struktur ekonomi untuk memperbetulkan ekonomi negara kita. Soal penyasaran semula subsidi, pengukuhan fiskal untuk mula mengurangkan hutang negara, membina enjin-enjin pertumbuhan baru, meningkatkan gaji rakyat, membasmi kemiskinan dan mewujudkan sistem perlindungan sosial yang lebih menyuruh ini adalah titik-titik pertemuan di antara kita. Jadi saya doakan kita semua diberi kekuatan untuk menjalankan amanah ini dan insyaAllah berkat usaha bersama kita akan dapat melihat Malaysia diiktiraf sebagai negara berpendapatan tinggi menjelang akhir Parlimen ke-15 ini dalam tempoh 4-5 tahun dari sekarang. Terima kasih Puan Yang Ketua. Terbaik sahabat-sahabat semua, itu dia jawapan padu daripada YB Rafi Ziramli. Dengan singkat beliau mematakan soalan populis daripada MP Muar yang kita nampak soalan yang digemukakan ini sebenarnya, hanyalah satu spekulasi yang cuba ditimbulkan oleh mereka. Walaupun belum ada kata putus sebenarnya, belum diumumkan berkaitan dengan subsidi, berkaitan dengan minyak ini, tapi mereka sudah membuat perbagai spekulasi sahabat-sahabat semua. Demi apa? Demi untuk tujuan politik, demi untuk jadi populer seperti MP Araw juga dan juga MP Pendang ini sahabat semua. Jadi itu dia jawapan padu terbaik daripada YB Rafi Ziramli. Kita harapkan YB Rafi Ziramli terus sehat, kuat untuk melaksanakannya, terutamanya dalam program gaji progresif untuk meningkatkan gaji penjawat awam dan juga penjawat di sektor swasta. Jadi terima kasih. Itu dia sebentar tadi kita sudah dengar. Kira-kira sahabat semua juga ingin memberikan sebarang komen pandangan. Anda boleh berikan pandangan Anda dalam ruangan komen, tapi ingat komen dengan cara berhema. Alright, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, pribasa mengatakan, takapun kangkap, dua ton keinginan. Dalam bahasa melalui, tepuk dada, tanya selera. Sekian sudah pada Orang Nopo Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih.